Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lahumul Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walal mu'alifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi Fidharani amin ya rabbal alamin Al-Babu Sadisu Fifadilatil wudu'i Bab yang ke-6 itu menerangkan tentang wudu' Kemudian Al-Babu Sa'bi'umbab yang ke-7 itu menerangkan Fifadilati siwaki Tentang menjelaskan tentang keutamaan bersiwak Al-Babu Sa'minu Fifadilatil azan Bab yang ke-8 itu menjelaskan tentang azan Al-Babu Ta'si'umbab yang ke-9 Fifadilati solatil jamati menjelaskan Fadilah keutamaan solat berjamah-berjamah Al-Babu Al-Ashiru Fifadilatil jum'ahbab yang ke-10 menjelaskan Tentang masjid Al-Babu Sa'ni'a Asyara Bab yang ke-12 Fifadilatil ama'imi menjelaskan tentang serban ama'im Amimah Al-Babu Sa'lisa Asyara Bab yang ke-13 Fifadilatil saw menjelaskan tentang puasa Al-Babu Rabi'a Asyara Fifadilatil faro'idi Bab yang ke-14 menjelaskan tentang kevertuan Kemudian Al-Babu Al-Ashiru Fifadilatil sun'ani Menjelaskan tentang kesunatan Kesunatan-kesunatan Dari sholat Kemudian Al-Babu Sa'ni'a Asyara Fifadilatil zakati Bab yang ke-16 menjelaskan tentang zakat Al-Babu Sa'ni'a Asyara Fifadilatil sodakoh Bab yang ke-17 menjelaskan tentang sodakoh Al-Babu Sa'na Asyara Bab yang ke-18 menjelaskan tentang salam Al-Babu Ta'si'a Asyara Bab yang ke-19 Fifadilatil du'a' Al-Babu Al-Isruna Fifadilatil istighfar Menjelaskan tentang istighfar Al-Babu Al-Hadiyah Wal-Isruna Bab yang ke-21 menjelaskan tentang zikir Al-Babu Sa'ni Al-Babu Sa'ni wal-Isruna Bab yang ke-21 menjelaskan tentang tasbih Al-Babu Sa'ni suwala'isruna Bab yang ke-23 menjelaskan tentang taubat Al-Babu Al-Rabi'u wal-Isruna Fifadilatil fakori Bab yang ke-24 menjelaskan tentang fakr Miskin Al-Babu Al-Khamni suwala'isruna Bab yang ke-25 menjelaskan tentang nikah Kemudian Al-Babu Sa'ni suwala'isruna Menjelaskan tentang tasjid ala zina Apa namanya Pemberatan ya Pemberatan terhadap zina Al-Babu Sa'ni wal-Isruna Bab yang ke-27 Fifadilatil ala liwati Pemberatan Hukum-hukum pemberatan terhadap Hukum al-abah terhadap perbuatan liwat Lewat itu watidubur Wal-Babu Sa'ni wal-Isruna Bab yang ke-28 Fiman Ishar Shabil Khamri Dimencergahkan tentang keharaman Minum Apa Minum arak Al-Babu Ta'ni wal-Isruna Yang ke-29 Fifadilatil romyi Menjelaskan tentang Fadilah memanah Al-Babu Salasun Bab yang ke-30 Fifadilatil birril walidain Menjelaskan tentang birril walidain Baik kepada kedua orang tua Al-Babu Al-Hadi Wasalasun Yang ke-31 Fifadilatil tarbiatil awlat Keutamaan Keutamanya mendidik anak Al-Babu Sa'ni wasalasun Al-Bab yang ke-32 Fifadilatil tawadu Yang menjelaskan tentang tawadu Andap asor Rendah Rendah hati Fifadilatil tawadu Al-Babu Salis Wasalasun Yang ke-33 Fifadilatil sumti Keutamanya Diam Diam Nggak banyak nyinyir Nggak banyak cerewet Nah itu Ada fadilahnya Sudah diam Macam Ya makanya kita juga Tidak heran Ada beberapa ulama Ya ibu ya Ustad Itu memakai Makom sumti Memakai Apa amalia sumti Dah apa Dihina Diam Di apa Diam Nah ini ada Karena ada Dalilnya Karena ada hadisnya Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti bisa kita Pelajari bersama Al-Babu Rabi Wasallahu Sunabab Yang 34 Fifadilatil Iqlal Ya Fadilahnya Menyedikitkan Mina akli Wa naumi Warohati Menyedikitkan Makan Terus tidur Dan istirahat Jadi Ada Fadilahnya Seperti itu Al-Babu Khamis Wasallahu Suni Keutamaan Menyedikitkan Menyedikan Tertawa Al-Babu Sadi Wasallahu Suni Bab Yang Ke-36 Fifadilatil Iyad Dhatil Mariti Menjelaskan Keutamaan Menjenguk Orang sakit Al-Babu Sadi Wasallahu Suni Bab Yang Ke-27 Menjelaskan Fifadilatil Zikril Mauti Ingat Kematian Terus Al-Babu Samin Wasallahu Suni Bab Yang Ke-38 Fifadilatil Khabri Wahah Walihi Menjelaskan Tentang Kuburan Dan Dan Guncangan Guncangan Berada Di dalam Kuburan Al-Babu Tasi Wasallahu Suni Bab Yang Ke-29 Fiman In Niyahati Alal Mayiti Yang Ke-29 Bab Yang Ke-29 Menjelaskan Tentang Tidak Diperbolehkannya Menangisi Mah Mayit Niyahah Nanti ada Definisinya Niyahah Seperti Apa Kemudian Al-Babu Al-Arbauna Bab yang ke-40 Fifadilatis Sobri Andal Musibah Bab yang ke-40 Menjelaskan Tentang Keutamaan Sabar Terhadap Musibah Yang Terjadi Maka Mudah-mudahan Dari Ke-40 Bab Yang sudah Kita jelaskan Tadi Itu Bisa kita Kupas Satu persatu Dan mudah-mudahan Berman Bermanfaat Al-Babul Awalu Fifadilatil Al-Ilimi Wal-Ulama Intaha Wallahu'alam Bishwa Al-Fatiha Al-Fatiha